RI pernah berkata, kita sebagai PMI di Malaysia suruh balik ke Indonesia, suruh buka bisnis, suruh kerja di sana, kalau sama rata gajinya. Tapi sedangkan sekarang di Indonesia lagi banyak bekerja Indonesia yang di PHK. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala balak musibah, dan diberi umur panjang. Amin. Oke, geng. Seperti biasanya, di video kali ini, Iki akan nyari sebuah video yang telah di-tag di TikTok-nya Mas Iki. Dan di video kali ini, Iki akan nyari sebuah video banyaknya pekerja-pekerja di Indonesia, terutamanya di Jakarta, itu di PHK, ya, geng. Dan itu hari Iki-nya pernah nge-reaction tentang sikap jantung pisang terus dikomentari oleh si MRI ini, geng. Katanya, kenapa negara Malaysia, meskipun kecil, banyak luang pekerjaan, ataupun peluang pekerjaan, ataupun lawang pekerjaan. Sedangkan di negara Indonesia, besar seperti itu, tapi rakyatnya susah mencari kerja. Dan dibantalah oleh MRI, ya, geng, yang bilang tidak susah kok banyak kok orang suruh balik dari Malaysia, suruh membuka bisnis di Indonesia. Banyak kok orang yang sukses. Dan MRI ini tidak tahu juga, tidak mengatakan bahwasannya banyak juga kok yang gagal membuka bisnis. Dan yang bekerja di Indonesia, susahnya mencari kerja di Indonesia, dan dibatasi mencari peluang di pekerjaan di Indonesia. Terutamanya viral di video kali ini, ataupun di TV nasional Indonesia, ya, geng, ya. Bahwa asalnya banyak pekerja Indonesia, ataupun guru di Indonesia itu di PHK. Nah, nggak usah berlama-lama videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa. Subscribe, like, komen, dan share-nya. Apa-apa benda, silakan komen dikat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Lebih dari 32 ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun Januari hingga Juni 2024. Hal itu diungkap Kementerian Ketenaga Kerjaan, di mana DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yakni lebih dari 7 ribu orang. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK kian meroket Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi mencapai 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen. Diikuti Banten dengan lebih dari 6 ribu orang di PHK serta Jawa Barat yang mencapai lebih dari 5 ribu orang. Namun, Binas Ketenaga Kerja Jakarta membantah PHK mayoritas terjadi di wilayahnya sepanjang 2024. Penjabat Domori Jakarta, Heru Budi Hartone juga mengatakan, tidak semua pengangguran di wilayahnya merupakan warga Jakarta. Pemirsa, jika Anda cukup aktif menggunakan media sosial, salah satu topik yang tengah ramai diperbincangkan adalah badai PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tingkat pengangguran. Kementerian Ketenaga Kerjaan bahkan belum lama ini mengeluarkan data yang menyebut jumlah pekerja yang mengalami PHK di Jakarta saja melonjak 994 persen atau nyari seribu persen. Belakangan ini ramai terjadi gelombang PHK besar-besaran, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. PHK besar-besaran oleh sejumlah perusahaan ini pun membuat angka pengangguran melonjak drastis. Data Kementerian Ketenaga Kerjaan menyebut, Jakarta adalah salah satu kota dengan penyumbang kasus PHK tertinggi. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024 dilaporkan, ada lebih dari 7.400 orang yang terkena PHK di Jakarta. Jumlah tersebut melonjak hingga nyari seribu persen atau lebih tepatnya 994 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pemerintah menyebut tingkat PHK atau pengangguran di Jakarta tidak bisa digeneralisasi untuk tingkat nasional. Jakarta mungkin, kasus Jakarta tidak bisa digeneralisasi untuk tingkat nasional. Tadi Pak Menko Konomi melaporkan, pengangguran turun. Kalau dari catatan Pemenko PMK sendiri, apa yang harus dilakukan di kota-kota besar ya Pak ya? Di Jakarta? Pemberdayaan. Pemberdayaan. Ya, menyertakan lapangan kerja perkotaan. Angka yang lebih mengejutkan bahkan terjadi di Bangka Belitung. Karena dari laporan yang sama, jumlah kasus PHK di Bangka Belitung melonjak nyaris 4.000 persen. Atau lebih tepatnya 3.918 persen. Tim Liputan BTV Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat 32.064 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 23.29 persen kasus PHK terjadi di Jakarta. Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat 32.064 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Juni 2024. Angka tersebut naik 21.4 persen. Dari penyusang tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 23.29 persen kasus PHK terjadi di Jakarta. Adapun PHK, mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Di Jakarta mencapai angka PHK mencapai 7.469 orang pada Januari hingga Juni 2024. Kemudian di Susul Banten 6.135 orang dan Jawa Barat sebanyak 5.155 orang. Selanjutnya Jawa Tengah sebanyak 4.275 orang dan Sulawesi Tengah sebanyak 1.812 orang. Kemenaker juga mencatat kasus mogok kerja pada Januari hingga Juni 2024. Pada periode tersebut terdapat 94 kasus mogok kerja di Indonesia dengan 3.355 orang tenaga kerja yang terlibat dan 26.840 jam kerja yang hilang akibat mogok kerja tersebut. Kasus mogok kerja paling banyak terjadi di DKI Jakarta yakni sebanyak 35 kasus dengan 850 orang tenaga kerja yang terlibat dan 6.800 jam kerja yang hilang akibat mogok kerja tersebut. Kemudian di Susul Jawa Barat sebanyak 22 kasus dengan 630 orang tenaga kerja yang terlibat dan 5.040 jam kerja yang hilang. Selanjutnya Kalimantan Tengah sebanyak 10 kasus dengan 300 orang tenaga kerja yang terlibat dan 2.400 jam kerja yang hilang. Tim Liputan, AID Eksinu. Jadi, kalau Kak Jantung bisa mengkritik negaranya sendiri tentang hal ini, tentang hal itu, itu wajar, karena dia mengkritik tentang hal kebaikan, mengkritik pejabat-pejabat kita, kayak gitu loh. Nah, yang ikinya pelik, MRI ini lagi, MRI dan MRI ini sibuk mengkritik juga, ikut-ikut mengkritik negara orang, kayak gitu. Mentang-mentang, Kak Jantung Pisang itu berdiam di Malaysia, terus ikut mengkritik negara Malaysia, si MRI ini. MRI ini siapa? Itu warga Indonesia, lebih baik MRI ini mengkritik negara kita sendiri, kayak gitu loh. Seperti itu MRI ya, dimaksudkan oleh Kak Jantung Pisang konten-kontennya itu untuk kritikan, bukan untuk hinaan, dan juga buat para netizen-netizen Indonesia. Nah, lihat sekarang, apa yang diucapkan MRI. MRI, sama saja kok, gajinya 3 juta, ada juga, punya, bisa bertahan hidup di Indonesia, bisa nyaman. MRI meluangkan pekerjaan untuk para TKI dan TKW suruh balik dari Malaysia ke Indonesia, sedangkan di Indonesia banyak yang di PHK. Kayak gitu, ini pelik kayak gitu loh. Sedangkan kita di Indonesia, susahnya mencari pekerjaan sama MRI, orang-orang yang PMI ini suruh balik, suruh kerja di Indonesia. Suruh buka bisnis, dan suruh berniaga dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia, banyak kok yang di PHK sekarang, kayak gitu. Batasan usia lah, dan lain semacamnya. Kayak gitu loh. Tak usah ke mana-mana, kita ini udah bersyukur loh, sebagai TKI maupun TKW bekerja di Malaysia. Kayak gitu loh. Ya sendirilah, faktanya. Di Indonesia, banyak kok orang yang susah mencari pekerjaan, sampai mau bayar 40 juta, ada yang 25 juta yang mau masuk bekerja. Sebelum bekerja dulu, dia suruh bayar dulu. Ya dibayar baliklah jajinya, kayak gitu. Jadi itulah yang dikritik oleh si Kak Jantung Pisang. Kayak gitu, dan kita semua kayak gitu loh. Bukan kita menghina ataupun menjelekkan pemerintah kita, bukan, tapi kita mengkritik. Kayak gitu loh. Jadi seperti itulah, geng, videonya. Semoga bermanfaat, dan semoga kalian, para netizen-netizen dari Indonesia, semoga kalian cerdik lagi ke belakangnya. Apa yang dimasukkan konten-konten kita itu, meskipun kita bukan tinggal di Malaysia, meskipun kita berada di Malaysia, kita tuh, sama warga Indonesia, kita harus mengkritik. Kayak gitu ya, geng. Oke, geng. Mungkin hal buruknya, kalian bisa mencontoh negara, hal baiknya, kalian bisa mencontoh negara Malaysia, dan hal buruknya kalian tidak perlu diambil ataupun dicontoh. Kayak gitu sajalah pesan daripada ikinya. Ikinya pamit menurut diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tau di next video. Bye-bye.